Kemana-mana kamu? Kemana-mana tuh? Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini jalan mbak. Jalan raya ini mbak. Masya Allah. Ini pacar saya. Hah? Pacar saya. Kok ada kondom di sini? Ini kondom siapa nih? Kita berpandang ini ya. Kamu ngapain? Jangan sampai bilang itu. Kamu ngapain ya? Kamu ngapain ya? Jauh, ayo. Loncar ke TKP. Siap. 86. Mau kemana, man? Saya mau pulang. Coba. Saya mau pulang. Coba. 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 Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini jalan mbak. Jalan raya ini mbak. Masya Allah. Kamu ngelakukan kayak gitu di sini. Seperti kawinan, ada orang tua ceweknya dipanggil. Hah? Jangan lupa. Jangan lupa. Kok gak bertahun jauh? Kamu gak berani ketemu orang tua ceweknya kalau berani begitu. Enggak pak. Orang tuanya panggil ya, biar tahu. Kelakuan kamu berdua itu. Maaf, maaf, maaf. Maaf banget saya. Enggak lagi deh, ringan. Biar cepet merih kamu. Ringan saya. Itu apa itu merah itu? Enggak tahu, kak. Hah? Habis di tiung? Keluasannya gak hilang tau. Jeng, tanggung jawab ade aja. Jeng, tanggung jawab ade aja. Orang tuanya. Iya pak. Hubungi orang tuanya pak ade. Hubungi orang tuanya. Hei! Tolong pak. Pak beneran pak. Pak mohon puan pak. Kusletingin dulu itu. Iya. Iya saya gak aku salah pak, tapi tolong pak saya aja pak. Jangan sampai orang tua. Tolong pak. Setelah saya ini tadi belum bisa. Tahun 20 tahun itu nantar anak 17 tahun tadi kan. Udah belum sepaham. Saya panggil bapak. Itu maksudnya gak pernah pakai begitu. Jadi orang tua. Kami menemukan satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang sedang berduaan di mobil tersebut. Saya bersama anggota mengecek lebih lanjut kendaraan tersebut. Ada kondom nih? Saya menemukan alat kontrasepsi yang telah dipakai. Tolong dibuka. Kamu umur berapa deh? Aku 20. 20? Bener 20? Iya 20. Kamu masih sekolah gak? Udah lulus. Udah lulus. Ini pacar saya. Hah? Kok? Kok ada kondom disini? Tapi diperiksa kamu juga masih ini lagi. Buka ini. Buka. Jangan-jangan kamu udah berbuat asusila disini. Di tempat-tempat gelap kayak gini. Hah? Nah ini kondomnya. Ini kondom siapa nih? Coba sini. Ini bekas siapa? Ini kamennya saya. Itu punyak siapa dong? Saya tadi cuma ngasih rahat banget. Coba kamu telepon dulu orang tua kamu. Selamat malam Bu, mohon izin saya dari Polsek Kembangan Bu, dengan Ip2Dairy Bu, siapa tadi namanya? Coba, namanya siapa? Betul Bu, saya anak Ibu, bener ya? Iya, ini bener nggak itu pacar kamu? Coba kamu jawab jujur dong, jangan-jangan ini, ini orang tua kamu nyari-nyari nih. Hah? Iya, sebenarnya saya kan dikawarin sama dia, katanya ada kerjaan. Kerjaan apa? Iya, tapi sampai sekarang memang belum jelas kerjaannya apa, jadi saya ikut dia, sampai tiga hari ini. Bapak ngakunya tadi, beribu izin. Dan saya sangat terkejut dengan apa yang saya lihat. Terus tadi ngapain ibu? Nah bapaknya bilang katanya pacaran. Rekan saya juga menemukan bukti yang lain, yaitu sehelai rambut yang tersangkut di kacamata bapak tersebut. Dan ternyata dugaan kami memang benar bahwa mereka melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya di tempat umum. Ini kan tempat jalan raya sudah mengalami dilarang parkur itu ada tanda merah. Tuh lihat dong, Anda malah melakukan sesuatu kegiatan. Ini tempat umum loh bu, juga gak boleh berhenti parkur di sini, menghalangi kendaraan lain. Bu, enggak maaf ya bu. Enggak pat, nah bapak ngakunya itu istrinya. Loncang DTKP, siap 86.